Kakak, aku ingin es krim. Tunggu sebentar. Baiklah. Es krim, es krim. Aku akan makan es krim. Hei, teman kecil. Aku tahu toko es krim yang sangat enak. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku tidak tahu siapa kau. Aku tidak akan pergi denganmu. Ayolah, aku adalah teman orang tuamu. Apa kau tidak ingat saat aku menggendongmu saat kau masih bayi? Ayo cepat. Atau es krim yang akan segera kehabisan. Sekarang, ayo kita beli es krim. Adikku. Gimana dia? Hai, aku Kepala Polis Silabrador. Kepala Polis Silabrador. Adikku menghilang. Apa yang saya lakukan? Jangan khawatir, nak. Kami akan segera datang. Kepala Polis Silabrador. Aku baru saja pergi ke kamar mandi. Tapi saat aku keluar, adikku sudah menghilang. Tolong temukan adikku. Jangan khawatir, nak. Tidak ada kasus yang tidak bisa kami selesaikan. Ayam Kecil. Itu adalah mainan adikku. Kalau begitu dia pasti masih di sekitar sini. Ayo kita cari. Pria itu terlihat mencurigakan. Dia terus melihat sekeliling. Dia pasti menyembunyikan ayam kecil di satu tempat. Berhenti di sana. Apa? Itu bukan ayam kecil. Apa yang kau bicarakan? Lihat, ini pun nukum. Kau bisa bicara baik-baik. Kenapa kau melihat pengkaryanku? Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tuan Unta, apakah kau lihat anak ayam kecil yang berwajah tembem dan bertopi kotak-kotak? Iya. Iya, aku melihatnya. Dia bersama rubah merah. Dia pergi ke dalam hutan. Ini tidak baik. Rubah merah mungkin penculik. Kita harus menemukannya. Di sini ada tiga jalan. Menurutku, jalan mana yang benar? Semua jalannya berlumpur. Mereka pasti meninggalkan jejak kaki. Ayo cari jejak kaki mereka. Ketemu, ini jejak kaki rubah merah dan anak ayam kecil. Mereka pasti lewat sini. Ayo. Aku tidak mau makan es krim lagi. Aku mau pulang saja. Pulang, kau tidak bisa pulang. Tidak ada yang bisa kabur dariku. Bawa dia ke kantor polisi. Obrolan Keselamatan Kepala Polisi Labrador Anak-anak, ketika kau pergi keluar, jangan berkeliaran sendirian atau menerima barang dari orang asing. Jika mereka mengatakan akan membawamu pulang, kau harus bilang tidak. Dan jika mereka mengancam, jangan pernah ragu untuk berteriak dan meminta bantuan orang lain di sekitarmu. Ingat tips ini ya. Huk! Terima kasih telah menonton!